Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo mulai mencairkan anggaran dana desa untuk bulan Maret tahun anggaran 2024. Hal itu disampaikan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo Harian Tomanan. Selain anggaran dana desa, Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo juga mulai melakukan proses pencairan tambahan penghasilan pegawai yang akhir-akhir ini banyak dipertanyakan. oleh para ASN di Kabupaten Gorontalo. Kabar gembira kedua itu kepada seluruh ASN, kami mulai hari ini juga akan melayani pembayaran tambahan penghasilan pegawai kepada seluruh ASN Kabupaten Gorontalo untuk bulan Maret tahun anggaran 2024. Untuk itu juga kami mohon dukungan kepada seluruh teman-teman di SKPD, baik kepada pembuna agaran maupun pendahara pengeluaran SKPD, segera ajukan pembayaran ataupun tagihan TPP bulan Maret tahun anggaran 2024 hari ini agar bisa segera diproses SP2D-nya dan dapat segera masuk ke rekening masing-masing pegawai di Kabupaten Gorontalo. Yanto berharap kabar gembira ini menjadi motivasi bagi seluruh ASN untuk terus semangat dalam bekerja. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.